Alokasi dana desa atau DD yang digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah Kabupaten Magetan pada tahun 2023 bakal kembali mengalami kenaikan. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, Eko Murianto, alokasi dana desa di 2023 Kabupaten Magetan naik sekitar 7,84% dari tahun sebelumnya. Di tahun 2022 kemarin, pagu alokasi dana desa atau DD di Kabupaten Magetan yang sebesar 172,413 triliun rupiah naik menjadi 185,929 triliun rupiah atau naik sekitar 13,5 miliar rupiah. Meski ada kenaikan, tidak semua desa bakal menerima lebih besar. Bahkan ada beberapa desa yang pagu alokasi dana desanya justru berkurang, karena parameter masing-masing desa tersebut ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Magetan secara umum untuk dana desa itu naik 7,84%. Nah, dari kenaikan ini, prosentase kenaikan 7,84% itu tidak langsung di-breakdown semuanya naik dibagi kemudian 7,84% bukan. Tetapi, dalam desa itu nanti ada yang naik signifikan, naik sedikit, turun sedikit, dan turun signifikan. Beberapa faktor ini yang menentukan adalah yang pertama adalah kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Dan tentunya Kementerian Keuangan dalam penentuan ini kan kolaborasi dengan Kementerian Desa. Jadi, ada desa yang posisinya naik, tapi ada juga desa itu yang turun. Diharapkan adanya kenaikan alokasi dana desa ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Sedangkan bagi desa yang alokasi dana desanya turun, untuk meningkatkan kinerjanya agar tahun berikutnya bisa naik.